Hai bunda, sate lilit ikan khas Bali bisa jadi pilihan lauk enak. Nah melansir dari buku home cooking ala Sanders Kitchen, berikut ini resepnya. Bahan-bahannya adalah 500 gram ikan tenggiri haluskan, 50 gram kelapa parut agak muda, 50 ml santan, 2 lembar daun jeruk iris halus, 12 betang sereh untuk tusuk satenya, lalu secukupnya garam dan gula. Bumbu yang dihaluskan, bunda bisa siapkan 6 butir bawang merah, 5 siung bawang putih, 3 buah cabai merah keriting boleh juga ditambah rawit, 2 butir kemiri, 2 cm kunyit, 2 cm kencur. Cara membuatnya, bunda bisa tumis bumbu halus hingga harum dan matang, lalu campurkan ikan dengan bumbu tumis, kelapa parut, santan, daun jeruk, garam dan gula, lalu aduk rata. Kemudian siapkan batang sereh yang telah dibasahi dan geprek sedikit bagian pangkalnya. Jika sudah, ambil adonan sate, lalu lilit dan kepal-kepal adonan di batang sereh agar tidak buyar. Kemudian, panggang sate lilit di atas bara api atau bunda juga bisa menggunakan teflon. Olesi sate dengan sedikit minyak agar tidak lengket, panggang hingga matang dan sajikan sate lilit dengan sombal matah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!